Sidang gugatan kelas aksion terhadap PT Bangka Asindo Agri kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat pada Senin Siang. Sidang kali ini diwarnai protes antara kedua belah pihak kuasa hukum. Sidang gugatan kelas aksion pada Bangka Asindo Agri atau PT BAA yang digelar di Pengadilan Negeri Sungai Liat kembali digelar pada Senin Siang. Sidang ini digelar atas gugatan unit men dan kawan-kawan yang mewakili masyarakat kenanga terhadap PT Bangka Asindo Agri selaku pihak tergugat. Sidang kali ini sempat diwarnai protes dari kuasa hukum penggugat kepada kuasa hukum tergugat. Protes muncul saat pihak kuasa hukum tergugat memeriksa berkas dari pihak penggugat. Namun protes ini sempat diredam oleh ketua majelis hakim dan persidangan pun kembali berjalan dengan normal. Agenda sidang bahwa kita menyampaikan bukti gitu loh, bukti bahwa itu gugatan termasuk kelas aksion itu. Tadi sudah diperiksa oleh hakim, majelis ya, dan keputusannya kan sudah diumumkan. Akan diputuskan se-atau tidaknya gugatan itu pada hari Senin depan. Tapi kita optimis bahwa itu akan diterima oleh hakim karena kita sudah disesuaikan dengan peraturan mahkamah hukum tahun 2002 itu. Kita sudah melaksanakan pembuktian, pembuktian terkait dengan gugatan yang diajukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya masyarakat. Padahal kita melihat bukti-bukti yang diajukan itu penuh dengan rekayasa. Ada warga Cianjur, ada warga Nganjuk, nah kemudian banyak lagi kejanggalan-kejanggalan. Kita melihat bukti-bukti itu banyak rekayasa. Nah menyebutkan warga RT 001 di Kenanga tapi isinya RT-RT lain. Menyebutkan RT 08 di Kenanga tapi isi dari daftar bukti itu berbeda dari apa yang mereka nyatakan. Nah jadi kita berharap hal-hal itu nanti bisa dijadikan majelis hakim. Menjadi pertimbangan untuk menyatakan gugatan ini tidak sah. Karena tidak ada kejujuran ini semua masyarakat merasa sudah jenuh, merasa sudah bosan. Nah dengan sikap-sikap yang mereka lakukan, kebohongan, ketidakjujuran. Nah kita berharap minggu depan pada saat majelis membacakan putusan terkait dengan sah apa tidaknya gugatan kelas eksen ini. Nah kita berharap majelis hakim memberikan putusan yang terbaik dengan menyatakan gugatan kelas eksen ini tidak memenuhi syarat. Dari keterangan kedua kuasa hukum baik dari pihak penggugat maupun tergugat, masing-masing optimis akan memenangkan gugatan. Direncanakan dalam persidangan pekan depan, Hakim akan membacakan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Apakah gugatan tersebut dikategorikan kelas eksen atau tidak.